Samar dagang dan industri Kadin Indonesia bersama TNI, Polri dan juga sejumlah organisasi mendeklarasikan gerakan perang melawan pandemi. Deklarasi ini menjadi penegas sikap bersama bahwa laju pandemi bisa ditekan dengan semangat getong royong semua elemen bangsa. Ketua Kadin Arsyad Rashid mengatakan melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan juga vaksinasi yang saat ini gencar dilaksanakan maka akan turut mempercepat pemulihan kesehatan dan membangkitkan kembali ekonomi. Gerakan ini akan terus mendukung segala kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID. Gerakan juga berupa mendukung, mematuhi, menerapkan, melaksanakan protokol kesehatan baik di rumah, di kantor dan tempat ibadah dimanapun Anda berada. Gerakan ini juga akan terlibat aktif mensosialisasikan dan mendukung ketaatan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam setiap aktivitas hotbah hingga ceramah. Gerakan secara aktif juga akan terus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut vaksinasi guna mengakhiri pandemi, sehingga kesehatan pulih dan ekonomi pun bangkit kembali. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsyad Rashid menyampaikan sejumlah poin apabila pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kembali dilanjutkan. Arsyad menyampaikan bahwa dalam masa pandemi ini fokus KADIN adalah kegiatan ekonomi masyarakat tidak berhenti secara total. Kami secara KADIN menurut dan seluruh asosiasi mendukung upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah khususnya mengenai PPKM ini kami mengerti sekali keadaan yang harus dilakukan. Nah namun untuk yang misalnya ada PPKM ke depan, kami sudah menyuarakan kepada pemerintah keinginan kami untuk pertama bahwa industri esensial ataupun kritikal dan juga eksport-oriented yang mana manufacturing dan juga bana padat karya, kami mengharapkan bila mana perusahaan tersebut sudah melakukan vaksinasi dan juga mempunyai tingkat prokes yang tinggi sekali, yang baik, maka dan demikian untuk bisa beroperasi 100 persen. Karena harapannya bahwa roda ekonomi harus berjalan. Sedangkan untuk industri atau manufacturing yang non-esensial kami mengharapkan itu 50 persen. Namun kedua-duanya itu adalah kita bicara untuk direct workers, sedangkan untuk yang indirect ataupun sebagai penunjang kita mengatakan tidak apa-apa work from home masih ada 10 sampai 25 persen. Tapi intinya adalah bagaimana supaya roda ekonomi tidak stop sama sekali. Lalu juga kita mengharapkan bahwa UMKM juga diberikan insentif-insentif selama adanya PPKM ini. Karena harus dipikirkan itu juga. Terus rencananya juga saya menyebut baik bahwa pemerintah akan membuka bahwa PKL-PKL perdagang kaki lima akan dibolehkan perdagang kembali. Nah dengan demikian harapannya adalah tadi roda ekonomi sama sekali tidak mati. Dan juga nantinya pengen juga bicara mengenai bagaimana retail. Harapannya retail-retail itu kalau mal-mal, harapannya kalau bisa sudah dilakukan vaksinasi oleh yang bekerja di dalam mal itu semua. Dan kalau yang hadir itu bisa memberikan bahwa sudah divaksinasi, harapannya tetap dibuka. Supaya retailnya pun bisa berjalan. Jadi PPKM kami dukung, tapi bersamaan tolong dipikirkan mengenai bagaimana roda ekonomi tetap bisa berjalan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggagas deklarasi gerakan perang melawan COVID-19. Deklarasi ini melibatkan sejumlah elemen yaitu TNI, Polri, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, serta Nadatul Ulama. Dan deklarasi ini sebagai bentuk penegasan sikap bersama bahwa laju pandemi bisa ditekan dengan sangat dan juga dengan semangat gotong royong bersama semua elemen bangsa. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama Kabak Penum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol, Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tahu ada kabar baik lagi ini dari Kamar Dagang Indonesia yang menggagas sebuah deklarasi untuk bagaimana caranya kita sama-sama memperang melawan COVID-19. Sejauh ini respon dan juga bagaimana dukungan Polri sendiri terhadap deklarasi yang digagas oleh Kadin ini? Ya Mbak, terkait dengan deklarasi gerakan perang melawan pandemi, ada tiga hal yang perlu disampaikan. Yang pertama tentunya Polri sebagai komponen bangsa mendukung sepenuhnya segala kebijakan terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi pertama itu yang penting mendukung. Kemudian, dalam rangka mendukung tersebut, tentunya Polri akan berusaha keras untuk melakukan hal-hal agar masyarakat bisa mematuhi, melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Kemudian yang ketiga tentunya Polri akan terlibat aktif juga dalam rangka melaksanakan edukasi, maukan sosialisasi terhadap prokes, sehingga masyarakat bisa menerapkan tersebut. Seperti apa Pak bentuk dukungan dan juga edukasinya sampai saat ini? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya angka COVID-19 masih tetap masih tinggi, begitu walaupun PPKM darurat sempat diberlakukan oleh pemerintah, kemudian saat ini dijadikan level, begitu dari PPKM darurat ke level PPKM darurat 4, begitu. Sementara kita tahu bahwa banyak sekali belakangan ini sejumlah pihak yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19 ini. Sikap Polri sendiri merespon hal ini dan bagaimana caranya supaya ini tidak disalahgunakan oleh banyak rakyat Indonesia dan juga usaha-usaha yang simultan soal ini? Seiring dengan diberlakukannya PPKM darurat yang sekarang ini PPKM level 4 dan level 3, maka Polri menggelar operasi yang dinamakan Operasi Amanan Musa II, di mana peran Polri adalah yang pertama dengan senantiasa memberikan edukasi dan sosialisasi melalui media, terkait dengan pentingnya bagaimana menjaga protokol kesehatan tersebut. Kemudian secara preventif, tentunya Polri melakukan kegiatan pencegahan, diantaranya adalah melakukan penyekatan mobilitas warga masyarakat, di mana tujuan daripada penyekatan mobilitas warga masyarakat tersebut adalah untuk mencegah kerumunan. Tentunya guna untuk mengurangi atau menghilangkan penyebaran COVID-19 itu sendiri. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan selain upaya preemptif dan preventif, maka Polri juga melakukan upaya penegakan hukum dan penegakan aturan. Bersama aparat TNI dan pemerintah, Polri melakukan penegakan aturan, juga penegakan hukum, diantaranya adalah upaya penegakan hukum terhadap upaya-upaya atau kelompok masyarakat yang melakukan hal-hal yang menciptakan situasi kamtip masyarakat yang tidak kondusif. Misalnya penyebar hukum, penghasutan, juga tindak pidana terhadap penimbunan obat, penimbunan alat kesehatan, dan lain-lain. Itu yang kita lakukan. Oke, Pak, selama ini kan juga kalau bicara soal hoax ini banyak juga beredar di media sosial, informasi-informasi yang berlaku yang kadang tidak sesuai dengan sebenarnya. Nah, dari sisi hoax dan informasi yang kurang tepat yang sangat banyak beredar di media sosial dan juga internet ini, bagaimana polisi cyber sendiri melakukan operasi atau mungkin menindak tegas apa yang menjadi ketakutan dan juga ancaman bagi masyarakat ini? Ya, tentunya Polri tidak sendiri dalam menekan adanya penyebaran hoax tersebut, di mana kerjasama itu dilakukan bersama Kementerian Kominfo. Kominfo mendeteksi hal-hal penyebaran hoax yang sifatnya untuk mencegah semakin liarnya hoax, tersebut maka dilakukan takedown dan itu merupakan ranah daripada Kementerian Kominfo. Kemudian upaya yang kita lakukan tentunya meluruskan berita-berita tersebut. Seperti ada berita-berita hoax, maka kita bisa membuat stempel untuk meluruskan. Jadi misalnya disebut bahwa vaksin akan merusak kesehatan misalnya. Itu sering dilakukan juga kita lakukan terhadap orang-orang yang melakukan tentunya kita melakukan dengan cyber polis atau virtual polis. Kita akan melakukan sifatnya tetap kita mengedepankan restoratif kastis. Nah kemudian kita akan sampaikan yang sebenarnya. Jadi mengkontra terhadap opini atau hoax yang beredar di dunia maya. Oke. Pak, kalau Jabodetabek kan kita semua tahu begitu ya bagaimana upaya kepolisian dalam mengantisipasi dan mensupport usaha-usaha yang sangat simultan dalam melawan COVID-19. Tapi apa kabar dengan Bali, Pak? Dan juga negara-negara, maksud kami daerah-daerah dari Indonesia Timur. Ya, jadi benar PPKM darurat Jawa dan Bali, namun operasi aman musa yang digelar oleh Polri, selain Jawa dan Bali, maka polda-polda di luar Jawa dan Bali juga melakukan kegiatan operasi imbangan. Jadi kita telah melihat dan setiap hari menerima laporan apa-apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Sifatnya seperti ketika ramai dibicarakan langkahnya obat, maka untuk melakukan hal tersebut, seluruh jajaran Polri tidak terkecuali di Jawa dan Bali melakukan penyelidikan di tempat-tempat penjualan obat. Untuk memastikan apakah obat itu masih beredar atau tidak. Atau juga kita memastikan harga yang dijual tidak melebihi dari harga ecerat tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Baik, Pak Ramadan, terima kasih untuk waktunya bersama kami membahas bagaimana kita bersama-sama untuk memperhatikan COVID-19 ini. Stay healthy dan stay safe, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.